selamat datang kembali di channel napaktilas perjalanan jika kalian suka dengan channel ini bagikan ke teman-teman kalian jangan lupa bayar hutang dan selamat menonton saat indonesia merdeka tanggal 17 agustus 1945 Muhammad Yassin menjabat sebagai komandan toko besu Kaisa Sutai sebuah kesatuan polisi yang dipentuk pada masa pendudukan Jepang di Surabaya Benedikt Andersen dalam Java in Time of Revolution mengucapkan dengan istilah spesial polis forge atau polis istimewa kemerdekaan RI yang dikubandangkan di Jakarta langsung direspon Yassin dari Surabaya beberapa hari berselang tanggal 21 Agustus 1945 Yassin menyatakan bahwa toko besu Kaisa Sutai beralih rupa menjadi pasukan polisi Republik Indonesia ketika terjadi rentetan perang di Surabaya melawan sekutu yang dikenal dengan nama peristiwa 10 November 1945 Yassin memegang peranan penting Sudarto seorang petinggi militer yang turut terlibat dalam momen yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan itu mengatakan bahwa tanpa peran Yassin dan pasukan polisi istimewanya tidak akan ada pertempuran di Surabaya Yassin memang bukan polisi sembarangan gelar bapak Brigade Mobil yang dikenal dengan Brimob tersemat pada namanya seperti diungkap dalam buku 44 Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia ia diakui sebagai pendiri Brimob yang diresmikan 14 November 1946 saat itu kesatuan tersebut masih bernama Mobil Brigade Polisi disingkat Mobrik Menompas separatisme, Muhammad Yassin senantiasa hadir ketika ada pihak-pihak yang dituding melakukan separatisme setelah Indonesia merdeka ia dan Laskar Brigade Mobilnya nyaris selalu turun tangan setiap kali ada upaya macam itu Sebelum peristiwa Madiun 1948 Yassin sudah memantau pergerakan kaum kiri Menurut Pinardi dalam peristiwa kop berdarah PKI September 1948 di Madiun mengatakan kegiatan PKI di kota tersebut dinilai secara tepat oleh Yassin selaku komandan Mobil Brigade Besar Jawa Timur Kemudian setelah itu Yassin terlibat dalam penanggulangan gerakan Angkatan Perang Ratu Adil yang disingkat APRA yang bermaksud melakukan kudeta pada 23 Januari 1950 Yassin memperoleh misi penting untuk menyelamatkan pemerintah dari bahaya APRA di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling Untuk itu dalam buku Yassin Sang Polisi Pejuang mengatakan Saya membentuk satu komando operasi mobil Brigade yang terdiri dari 25 kompi dan dikonsentrasikan di Jakarta Saya duduk sebagai pimpinan komando Yassin melanjutkan Operasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan kekuatan demi kepentingan wibawa pemerintah sambil mengatasi bahaya APRA dan mitranya Setelah masalah APRA dapat diatasi muncul gerakan separatis lainnya yakni gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DITII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartos Iwerjo yang dideklarasikan pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat Kemudian Yassin kembali dipanggil untuk ambil bagian dalam merontaskan urusan ini Yassin kemudian membentuk dan memimpin batalion khusus berupa 10 kompi Brigade Mobil dalam prosesnya Yassin juga harus menangani misi serupa di Aceh DITII rupanya sudah menyebar ke sejumlah wilayah termasuk di Serambi Mekah yang dimotori oleh Daud Perjalanan ke markas DITII di Aceh menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Yassin dan pasukannya Dikutip dari seri buku tempo tentang tokoh Islam di awal kemerdekaan Rombongan Yassin beberapa kali dicegat ratusan pasukan DITII Yassin sempat terheran-heran karena laskar pemberontak itu memiliki persenjataan yang cukup canggih termasuk senjata bazoka padahal kata Yassin saat itu TNI belum memiliki bazoka Dalam persoalan DITII di Aceh ini Yassin melakukan pendekatan personal Setibanya di markas mereka, Yassin justru terlibat diskusi santai dengan Daud Sembari menyeruput kopi panas, akhirnya misi Yassin tuntas secara damai Kemudian pada tanggal 9 Mei 1962, Daud dan ribuan penyikutnya menyatakan kembali ke pangkuan NKRI Selain itu, dalam kurun waktu yang kurang lebih sama Yassin juga dikirim ke Indonesia bagian timur untuk menontaskan urusan terkait Republik Maluku Selatan Yang diproklamirkan pada 25 April 1950 Kemudian setelah itu, karir polisi Yassin mulai meredup setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September Yang dikenal dengan G30E 1965 Ia memang amat mengagumi Soekarno Namun Yassin tidak pernah sejalan dengan orang-orang PKI Situasi ini menjadi pumerang baginya Yassin pun dibuang jauh ke Afrika sebagai duta besar Tanzania sejak 1967 Yassin pulang ke tanah air ketika pemerintahan Soekarno telah berlahir Yang kemudian digantikan oleh Soeharto Kemudian pada masa orde baru ini, Yassin aktif di pemerintahan dan sempat menjadi anggota MPR RI periode 1972-1977 Rezim demi rezim ia lalui Dari masa Soekarno kemudian zaman orde baru yang dikuasai Soeharto Selanjutnya era reformasi Bahkan hingga lumayan jauh setelah itu Muhammad Yassin akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya pada 3 Mei 2012 Dalam usia 92 tahun Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!